Selanjutnya dari Nur Aini dengan nomor 0812-1351 sekian-sekian Tangerang. Pertanyaannya adalah, saya punya usaha kecil-kecilan tas dari tali kur, tapi kok kurang peminat ya? Solusinya bagaimana? Tali kur, kita perjelasin dulu tali kur ini. Apa itu Bu Sarah? Yang suka dipakai buat nemtek, kecil, kayak tambang kecil gitu ya, lembut. Jadi tali itu dianya menjadi tas ya? Saya hanya mengatakan kepada Nur Aini, solusinya apa? Apa? Solusinya ya, kenapa nggak jualan tas jenis lain? Misalnya kan, apa ada mental block, kenapa mesti hanya tali kur ya gitu ya? Nah bayangan saya juga menjual tas tali kur ini memang pemakaiannya dikit ya, ini kan barang kerajinan kayaknya. Iya kerajinan. Jadi memang pemakaiannya nggak banyak ya. Jadi kalau Anda ingin memperluas, supaya usaha kecil-kecilan tadi menjadi usaha besar-besaran, ya mesti menjangkau market yang lebih luas. Tas banyak macamnya, ada tas kulit, kulit imitasi, ada tas untuk souvenir, macam-macam. Coba aja lihat, cari peluang lah ya, tidak harus, dagang itu tidak harus satu dikor bawa tali kur, saya mesti sampai kapanpun tali kur. Enggak, coba kembangkan usaha, mungkin ke tas-tas jenis lain. Kalau boleh dari kacamata saya tuh Pak Tito, tali kur itu untuk wanita sendiri nggak enak, karena nggak nyaman. Dia mudah-mudah rusak. Jadi harus dikombain, banyak sekarang tali kur tuh digabung semua jadi tas. Jadi kena sedikit, hancur semua tuh, harusnya dikombain dengan bahan apa, tali kurnya ada gitu. Oke, kalau Mas Arik bilang gimana? Ya, saya rasa sih sudah terjawab dari apa... Pernah nggak ketemu, apa namanya, para UKM seperti itu, Mas Arik? Intinya sih, kita harus hati-hati dalam mengambil produk yang akan kita pasarkan. Kita harus ngelihat dulu nih, kalau orang sekolahan bilang, bikin dulu swot analisisnya mengenai barang itu ya. Apa sih bagusnya, apa sih opportunity-nya gitu kan. Nah, untuk tali kur ini memang saya juga nggak terlalu paham, tapi penjelasan dari Mbak tadi memang udah kelihatan bahwa memang mungkin ini agak segmented ya, pasarnya gitu. Sedikit ya. Kecuali ya memang di lingkungannya itu memang keperluannya banyak. Oke. Baik, terjawab lah. Terima kasih.